Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa kita masih membahas terkait dengan proses perhitungan suara nanti setelah pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari mendatang Mas Idam, Bang Heroik dan juga Bang Pratama ini saya sedang membuka info pemilu.kpu.go.id ya disini saat ini ini tinggal ada countdownnya disitu satu hari 22 jam 7 menit 56 detik lagi menuju ke pemungutan suara sebagai masyarakat yang nanti akan menggunakan hak suaranya Mas Heroik apakah cukup hanya dengan memotret saja hasil dari rekapitulasi tersebut atau seperti apa untuk turut mengawal perhitungan suara ini? ya pertama kita perlu akui bahwa dalam konteks pemungutan dan perhitungan suara di Indonesia ada pengawasan partisipatif yang secara voluntary dilakukan oleh publik bahkan sebetulnya dia tidak sadar sedang melakukan pengawasan di level TPS contohnya adalah hal konkretnya adalah setelah pemungutan suara setelah jam 1 TPS itu ditutup untuk tahapan pemungutan suara dan ketika masuk ke tahapan penghitungan suara sebetulnya kan ada publik yang kemudian datang kembali ke TPS gitu ya untuk menyaksikan proses penghitungan suara secara manual dibuka surat suara satu persatu lalu dituangkan di dalam form C yang kemudian artinya disitu banyak mata yang menyaksikan proses penghitungan suara di level TPS artinya disitu ada kontrol publik, ada juga pengawasan publik yang sebetulnya secara sukarela dan tidak diketahui oleh publik sebetulnya dia sedang melakukan pengawasan partisipatif di level TPS tersebut nah yang kedua adalah memang kalau kita lihat hari ini gitu ya proses si rekap yang sudah dilakukan sejak pemilu 2014 maastunnya begitu ya dan kemudian akan dilakukan lagi 2024 itu menjadi agenda kemudian kontrol publik nah tetapi di sisi lain hari ini misalnya mas kalau kita lihat banyak juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil yang membuat platform-platform untuk menjaga suara misalnya ini diawali di pemilu 2014 lalu ada teman-teman akademisi kemudian membentuk kawal pemilu kemudian di pilkada juga ada kawal pemilu di 2019 ada kawal pemilu yang sebetulnya fungsinya hampir sama dengan cerekap dia memfoto form C lalu kemudian secara real time mempublikasikan dan hari ini di pemilu 2024 ini juga banyak inisiatif-inisiatif masyarakat sipil yang menggunakan platform teknologi untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pemilu di level TPS atau form C ini kemudian yang bisa diakses oleh publik salah satunya adalah jaga suara 2024 kami diperlu dan masuk dalam koalisi jaga suara 2024 yang tujuan utamanya adalah kita ingin mendorong publik yuk kita sama-sama datang ke TPS bukan hanya untuk memilih tetapi setelah pemungutan suara itu selesai dan penghitungan suara dilakukan kita foto sama-sama form C tersebut kita publikasikan sebagai bentuk kontrol publik hal ini kenapa? karena kalau dalam proses rekapitulasi di kecamatan karena ada gap jarak mungkin ya antara pemukiman antara rumah warga dengan tantor kecamatan ketika tahapan proses rekapitulasi suara maka kemudian jarang publik yang datang ke tantor kecamatan untuk menyaksikan proses rekapitulasi suara maka mau tidak mau proses pengawasan dan pemantauan yang dilakukan publik harus kita maksimalkan di level TPS tadi dengan memanfaatkan berbagai platform tadi KPU sudah menyiapkan platform yang ofisial yang digunakan oleh petugas KPPS dengan menggunakan syrekat nah artinya kita publik juga bisa memastikan bahwa dengan menggunakan inisiatif-inisiatif publik salah satunya menggunakan jaga suara 2024 yang bisa diakses dan di download oleh publik bahkan kawal peminuh pun akan melakukan hal yang sama di peminuh 2024 ini untuk menjaga di TPS salah satunya untuk menjaga kemurnian nah tetapi di sisi lain saya ingin menyampaikan juga tantangan dan juga keluhan dari anggota KPPS kita misalnya ada juga yang masih menanyakan bagaimana tata cara penggunaan syrekat meskipun tadi Pak Idam sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan BIMTEK keseluruhan begitu ya memang betul di 2019 itu BIMTEK hanya ketua KPPSnya saja nah hari ini hampir keseluruhan KPPS gitu ya dilakukan BIMTEK nah tetapi misalnya ada beberapa kerabat kami juga yang bertugas menjadi KPPS dia masih belum mengetahui sepenuhnya tata cara penggunaan dari syrekat tersebut nah artinya ini perlu ada sosialisasi yang secara cepat apakah kemudian misalnya disebarluaskan buku satu penggunaan syrekat kepada anggota KPPS agar kemudian ketika nanti proses penggunanya bisa tahu dan di sisi lain misalnya kalau pengalaman dari PILTAD 2020 dan juga pemilu serentak 2019 ketika akan digunakan misalnya pada waktu itu di PILTAD 2020 misalnya sulit untuk membuka aplikasi syrekat tersebut nah artinya memang perlu disiapkan exit plan exit plan yang dilakukan oleh KPU ketika misalnya terjadi kendala terhadap teknologi tersebut salah satu kendala yang pengalaman kita di PILTAD 2020 lalu karena kan nanti ini upload C POMC itu hasil foto itu kan serentak ya mas di seluruh TPS nanti yang dikhawatirkan nanti soal khawatir nanti tidak segera bisa diakses itu ya sehingga kesulitan tersebut oke Bang Pratama apakah ini yang harus diantisipasi terkait nanti setelah proses perhitungan suara soal lambatnya bisa diakses oleh para pemilik suara dan juga siapa yang harus dilibatkan oleh KP untuk memastikan bahwa tidak ada serangan siber selama hari pencoblosan ya sebenarnya tadi Bang Heroik apa namanya kalau bisa terwujud sih keren sekali ya gitu tapi kayaknya to be true gitu karena gini apa namanya Bang Heroik ini saya cek data ya di kawal pemilu ini untuk Aceh aja baru 0,07% apa namanya relawan yang bersedia nanti menjaga pemilu kemudian di Bali itu 0,11% kemudian di DKI Jakarta 0,0% 0,06% totalnya seluruh Indonesia dari seluruh TPS yang ada itu hanya 2,78% saja relawan yang sudah daftar yang nanti mau mengupload hasilnya artinya apa apa namanya tidak banyak orang yang memang mau meluangkan waktunya untuk menjaga pemilu ini ya kan gitu kalau ada bagus 10% aja udah bagus gitu oleh karena itu kenapa kita sangat menggantungkan KPU ini menjadi lembaga yang independen begitu yang bisa menjaga suara rakyat suara masyarakat dari TPS sampai ke KPU pusat begitu tanpa ada rekayasa tanpa ada kecurangan tanpa ada kesengajaan begitu dan bisa menyampaikan apa yang terjadi dari TPS sampai ke pusat itu adalah data-data yang real begitu memang jaga pemilu grid dan lain-lain itu kita butuhkan untuk melakukan checking verifikasi begitu tetapi tumpuan utama kita adalah KPU oleh karena itu kita berharap KPU ini benar-benar kuat karena apa karena kalau misalnya modifikasi suara nih apa curang-curangan TPS berapa orang 300 orang curang-curangan 60 orang 100 orang gak terlalu banyak gitu keputuan ada yang curang tapi orang kalau mau apa namanya merusak masuk ke sistem KPU kemudian merubah suara hitungannya yang nanti berubah mungkin sangat besar sekali jumlahnya dengan hitungan manual itu nanti akan membuat orang bingung yang benar itu yang mana walaupun secara undang-undang kita bilang bahwa yang benar itu adalah perhitungan manual tetapi ketika itu terlanjur diumumkan dan yang diumumkan itu informasi yang salah itu yang nanti akan jadi masalah oleh karena itu sebenarnya poinnya antisipasi agar KPU ini benar-benar kuat kita jaga agar KPU ini kuat karena saya yakin KPU juga maunya kuat KPU gak pengen ada rekayasa KPU gak pengen ada suaranya itu berubah begitu hanya oknum-oknum atau orang luar yang pengen kegaduan di Indonesia sehingga bisa berubah suara ini jadi sudah ada jaminan ya sekali lagi terakhir soal concern atau kekhawatiran dari Bung Pratama ini bedanya banyak sekali kami akan buktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ini transparan sehingga kepercayaan publik yang besar kepada KPU itu dapat kami jaga karena pemilu adalah kepentingan kita bersama oleh karena itu dalam pengaturan teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara kami memasukkan klausul pewarta jadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara pewarta ataupun jurnalis itu dipersilahkan meliput sebagai bukti bahwa KPU terbuka sebagai bukti kami ingin wujudkan pemilu yang transparan pemilu yang partisipatif pemilu yang transparan baik terima kasih mas idam bang heroik bang pratama kita kawal bersama proses jalannya pemungutan hingga perhitungan suara nanti sebagai bagian tentunya dari mengawal proses demokrasi ini terima kasih sekalian lagi teman-teman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang